Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Akan Tuhan. Apa sih artinya hikmat? Hikmat adalah pengertian dari Tuhan. Ada hikmat manusia, ada hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan adalah, kita kalau baca dalam Alkitab dikatakan suci dan kudus, serta melakukan suatu hal yang baik, itu saya gak akan bahas itu. Tapi intinya yang dinamakan dengan hikmat dari Tuhan, itu adalah pengertian yang dari Tuhan. Pengertian yang berasal dari ilahi. Itu artinya hikmat. Dalam menentukan segala perkara dalam kehidupan kita, harus pakai hikmat, yaitu pengertian dari Tuhan. Lalu pengetahuan, artinya belajar dengan cara wawasan yang lebih luas. Jadi kita harus terus mau belajar, 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 dan belajar. Belajar untuk melihat saudara, sekalipun ya saya ini dididik Tuhan untuk tidak boleh nonton TV yang macem-macem. Sebetulnya bukan masalah nonton TV itu dosa lu saudara. Tapi saya itu punya kelemahan, ternyata. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kalau Pak Yusak boleh nonton saya kok gak boleh. Kalau kenapa Pak Yusak boleh nonton film, aku gak boleh. Kenapa? Saudara ternyata saya itu punya kelemahan. Nah, tua-tua ini saya baru mikir. Pada waktu saya masih muda, sejak umur 18 tahun, Tuhan sudah mendidik sampai sekarang umur 80. Gak boleh nonton saudara. Tapi saat itu saya gak punya pikiran. Saya nurut aja, gak boleh nonton. Ya sudah, gak boleh nonton. Itu kan aku tidak nonton tidak membuat aku mati. Aku tidak nonton tidak membuat aku menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Jadi buat saya gak terlalu penting. Jadi saya gak terlalu mikir. Tapi sejak tua-tua, ini tua ini umur 80 nih ya. Nah, terus yang bikin menyadarkan saya itu siapa saudara? Cucu saya ternyata. Nah, kan cucu saya ini kan sering nonton sama papai sama mamai. Tentu sudah ada nonton gitu, saya pergi gitu. Oma, kenapa sih pergi? Oma gak suka kok nonton itu. Saya bilang gitu enggak. Ada film-film gitu kan di ruang pamuk. Kenapa sih, Oma? Nah, terus mamanya yang ngomong, Oma itu gak boleh nonton film. Kata mamak-mamanya. Oh, kenapa gak boleh? Ya, saya bilang ya, Tuhannya ngomong gak boleh. Kenapa Tuhan gak boleh? Kalau anak kecil itu kan selalu gak mau ditanya dan dijawab begitu. Gak ngerti dianya. Ya, saya bilang, saya, Oma juga gak tahu kenapa gak boleh. Kenapa Oma gak mau tanya sama Tuhan? Kritis banget namanya cucunya saya itu saudara. Kenapa Oma gak mau tanya sama Tuhan? Kenapa Oma gak boleh? Itu menggelitik saudara. Membuat sayanya itu akhirnya nanya sama Tuhan. Tuhan, omongan cucu saya itu benar loh Tuhan. Saya gak pernah nanya sama engkau kenapa aku tidak boleh nonton. Saya itu pada saat diterangkan, saya, O ya, 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 ya. Tuhan kau suhu baik. Saudara tahu kenapa saya itu tidak boleh nonton. Saya orangnya terlalu halu. Ngerti ya? Terlalu halu saudara. Jadi kayak jatuh dalam halusinasi. Kalau saya nonton sesuatu ya, saya ikut nangis. Kalau nangis, saya ikut nangis. Kalau susah, saya ikut susah. Kalau ketawa, saya ikut ketawa. Dan kejelekan saya, kalau sudah gitu, tak bawa tidur. Lalu tidur tak pikir, itu kok kayak begitu ya. Aduh kasihan ya, kok begini. Itu kamu, kata Tuhan. Oh iya, betul. Makanya aku bilang, itu tidak ada gunanya. Tidak membangun hidupmu. Makanya aku tidak suka engkau nonton. Aku tidak mau hidupmu dipengaruhi dengan perkara-perkara yang seperti itu. Oh, ya Tuhan. Terima kasih. Engkau didik aku sejak umur 18 tahun. Karena engkau membuat, supaya hidupku dipisahkan dari perkara-perkara seluruh kelemahan. Jadi saudara, kalau dilarang, jangan suka bantah. Pasti tujuannya baik. Karena dialah yang menjaga hidupmu hari demi hari. Amin. Jadi jangan suka bantah, saudara. Saya baru tahu setelah umur 80 ini loh, sungguh. Dulu gak pernah nanya. Dan tidak pikir, ya gak boleh, ya sudah gitu loh. Namanya nanya-nanya. Oh, memang gak boleh, ya sudah lah. Sampai saya pikir, oh begitu ya. Nah itu saya jawabin gak cucu saya. Oma itu, kalau misalnya lagi diceritain orang yang susah gitu. Omanya ikut susah. Terus malamnya dipikirin. Ya jangan begitu, kata dia. Ya gak ngerti ya. Setiap orang punya sifat yang berbeda. Tapi itulah kelemahan saya, saudara. Nah, sekarang kita kembali lagi. Pengetahuan, belajar dengan cari wawasan lebih luas. Artinya kita harus tidak boleh skopnya di sini. Apa yang kita bisa pelajari, pelajari. Apa yang bisa membuat kita membangun, kita bangun. Nah, takut akan Tuhan. Itu artinya melakukan apa yang Tuhan suka. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Lakukan apa yang Tuhan suka. Dan tidak lakukan apa yang Tuhan tidak suka. Itu artinya takut akan Tuhan. Dimanapun juga engkau berada. Arti takut akan Tuhan. Gak usah kamu dipageri dengan ada yang ngawasi. Gak usah. Asal kau berprinsip. Aku melakukan apa yang dia mau. Aku tidak akan melakukan apa yang dia tidak mau. Itu saja cukup. Dengan hal yang seperti itu. Itulah yang namanya saudara takut akan Tuhan. Lalu dikatakan begini. Apa yang dialami oleh Mordekai. Mordekai punya tiga perkara ini. Takut akan Tuhan. Punya wawasan yang luar biasa. Dan yang ketiga memakai hikmat Tuhan. Dalam bekerja. Dalam usaha. Dalam menghadapi keluarga. Pakai tiga perkara ini. Maka engkau akan menjadi orang yang stabil dan diberkati Tuhan. Saudara. Saya mau saksikan ada satu orang. Satu orang. Pengusaha. Pengusaha ini. Dia. Kan kita waktu financial freedom. Kemarin waktu ada di Sion. Dia datang. Lalu dia tangkap verman Tuhan. Ada financial freedom. Ada pintu semua terbuka. Open doors. Untuk tahun ini. Itu dipegang sama dia. Lalu dia berdoa. Tuhan. Kalau open doors itu terjadi dalam hidupku. Buat aku mengerti dan cepat nangkap. Kalau financial freedom terjadi di hidupku. Aku tangkap itu Tuhan. Kau punya rencana atas hidup saya. Lalu. Ya sudah itu cuma didoakan. Tapi dia enggak. Enggak. Ya enggak terlalu. Apa ya. Apa ya namanya. Open doors itu yang bagaimana ya. Aku kok rasanya belum mendapatkan. Enggak. Dia terus melakukan bisnisnya dengan biasa. Sampai pada suatu saat. Dia itu sedang ada di salah satu hotel lagi makan pagi. Ketemu dengan om-om yang sudah tua. Dia sebetulnya tidak kenal. Cuma ada satu temannya yang mengenalkan. Ini loh ada om yang sukses dalam usaha. Dalam bidang properti. Jadi cuma kenalan. Tapi memang ini orang adalah orang yang sangat sosialisasinya tinggi. Jadi senang bergaul. Orang marketing lah kalau saya bilang. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Dan ternyata si om ini punya usaha yang luar biasa. Lalu dia tanya. Om. Sampai dengan tua. Begini om masih ini tak usaha properti. Masih kata om ya. Aku diajari si om. Nah ini. Ini adalah buka peluang. Dimana engkau tahu persis. Open doors terjadi atas hidupmu. Buka wawasan. Engkau perlu malu-malu untuk belajar. Dia juga pengusaha. Dia bilang om. Aku mau diajari sih om. Bagaimana? Nah sudah. Om yang ngamal. Oh ya. Aku tuh lagi berdoa. Dia bilang gitu. Aku ini sudah tua ya. Siapa yang kira-kira bisa tak ajarin. Untuk meneruskan visinya saya ini. Kok tiba-tiba ketemu kamu. Tak ajarin. Jadi sepertinya inilah namanya open doors. Dia akhirnya diajari. 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 Dia nangkep. Tapi dia gak ngerti. Karena apa? Itu bisnis bukan bisnisnya dia. Tapi karena urusannya dengan notaris. Mbak ini pinternya begitu. Besoknya langsung telepon sama saya. Dia bilang gini. Ibu. Saya mau tanya. Waktu ibu jadi notaris. Apa maksudnya ini? Satu istilah. Istilah hukum. Ada apa? Saya bilang. Ada apa? Kamu tanya. Masalah itu ada apa? Tanya dulu. Mau ngetes. Ini ibu nani ini sudah pensiun. Masih eleng gak pelajaran itu. Gitu loh. Terus saya terangin. Oh ini tuh begini. 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 Terus dia bilang gini. Nah sekarang saya baru cerita. Terus dia cerita begini. Menurut ibu. Yuk kita doa. Apakah ini yang berasal dari Tuhan? Cari hikmat Tuhan. Punya wawasan. Terus dia belajar dari saya saudara. Oh ini. Jadi kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Terus dia mulai belajar. Terus saya. Lalu praktek. Nah ini loh. Ada wawasan dengan hikmat Tuhan. Tapi takut akan Tuhan. Tapi saya bilang. Ini hati-hati. Kalau kamu mau kerja begini. Jangan sampai merugikan orang lain. Harus pakai hikmat Tuhan. Singkat cerita. Dia menghadapi suatu proyek yang besar. Lalu dia konsultasi sama saya. Ini kalau kayak begini saya harus berbuat apa? Saya bilang. Oh kamu harus begini. Kamu harus datang ke bank. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Begini. Ini yang harus caranya. Caranya yang harus kamu lakukan. Belajar dan belajar. Ini namanya mencari wawasan. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Diberkati. Dan dia katakan. Open doors terjadi atas hidupmu. Financial freedom terjadi atas hidupmu. Saudara. Ini yang dinamakan. Harus untuk mencapai sesuatu yang Tuhan kerjakan. Supaya kita stabil. Dan kita aman dalam kehidupan kita. Dibutuhkan. Takut akan Tuhan. Dan yang kedua. Yang Tuhan merindukan adalah. Supaya saudara punya wawasan. Pengetahuan. Dan hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga. Kita harus belajar. Untuk benar-benar yang dinamakan. Takut akan Tuhan. Saudara. Takut akan Tuhan. Hikmat dan pengetahuan. Itu akan membuat kami dapat menjalani. Masa depan kami. Masa depan. Paling tidak lima tahun ke depan. Tuhan akan menolong. Saudara dan saya. Masa keamanan akan menjadi milik saudara dan saya. Yuk kita bahas satu persatu. Takut akan Tuhan. Esther 2 ayat 5. Pada waktu itu ada. Di dalam benteng Susan. Seorang Yahudi. Yang bernama Mordecai. Bin Yair bin Sirna bin Kis. Seorang penyamin. Yang diangkut dari Yerusalem. Sebagai salah seorang buangan. Yang turut dengan yekonya. Raja Yehuda. Ketika itu. Yang diangkut dalam pembuangan. Oleh Raja Nebuchadnezzar. Raja Hababil. Esther 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja. Yang di pintu gerbang istana raja. Berlutut. Dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordecai tidak berlutut dan tidak sujud. Yang pertama. Mordecai ada seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia gak mau berkompromi. Dia hanya satu. Tuhan Yahweh yang dia sembah. Saudara memenaikan semua pujian. Menyembah hanya kepada Tuhan. Saudara kalau saat ini. Saudara berdiri untuk keluarga saudara. Purim harus terjadi. Salah satu cara. Harus takut akan Tuhan. Berdiri untuk bangsa. Berdiri untuk keluarga. Berdiri untuk semua usaha dalam kehidupan saudara. Satu. Takut akan Tuhan. Hanya satu. Takut akan Tuhan. Tidak melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Berdiri buat bangsa. Dengan penyebahan dan pujian. Menyenangkan hati Tuhan. Itu juga salah satu cara. Takut akan Tuhan. Yang kedua. Hikmat dan pengetahuan. Saat Mordekai itu melakukan hal itu. Dia tidak takut. Dia sudah tahu. Bakal apa yang bakal terjadi. Pikir dia. Kalau setoh. Semua apa yang saya lakukan. Hanya satu. Saya takut akan Tuhan. Tuhan pasti bela. Apa yang dilakukan. Ternyata. Tadi Ibu In katakan. Dia melolong-lolong. Dia benar-benar berseru kepada Tuhan. Selain itu. Itu yang dilakukan. Inilah yang dikatakan. Melakukan segala sesuatu dengan pengetahuan. Esther 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu. Ia mengoyakan pakaiannya. Lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota. Sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat yang ke-6. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya. Serta beberapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman. Akan ditimbang untuk perbendaraan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan. Untuk memunahkan mereka diserahkan kepada Hatta. Supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther. Supaya pergi menghadap raja. Untuk memohon karunanya. Dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Saudara ini artinya pakai hikmat dan pengetahuan. Dia enggak ngomong gini. Aku mau dibunuh. Ya sudah. Sio. Bungkak dibuka. Semuanya pakaiannya ganti yang itu. Melong-long-long begitu saja. Enggak. Ada tindakan dengan hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Dia tahu ini enggak bisa cara seperti ini. Harus ada caranya. Nah kebetulan ini ponakanku ada di dalam istana. Dia mempergunakan. Ini pengetahuan yang luar biasa. Yang bisa dipakai sebagai jalur. Suatu divine connection. Itu sangat penting. Dalam menghadapi apapun. Saudara. Persiapan harus ada. Untuk kita mendapatkan berdiri buat bangsa. Untuk pulau-pulau. Harus ada sesuatu yang dinamakan. Planning yang tepat. Saudara mendapatkan sesuatu pernyataan Tuhan. Untuk suatu pulau. Kita lihat. Kita buat pemetaan dulu. Kita belajar tentang pulau itu. Lalu kita mempunyai divine connection. Disana yang bisa saya hubungi siapa. Bagaimana caranya. Bagaimana aku bisa menerobos. Sampai rencana Tuhan jadi. Itu namanya yang dinamakan. Maka hikmat. Kebijaksanaan. Serta mendapatkan orang yang takut akan Tuhan. Murdekai seperti itu. Dan akhirnya. Kenyataannya. Dia mengalami perkara yang ajaib. Purim menjadi miliknya. Saudara kalau pada hari ini. Kita akan masuk. Masa. Janji Tuhan. Keamanan akan menjadi milik saudara dan saya. Itu purim. Mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Pake hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan pengetahuan. Yang dari Tuhan. Saudara akan berhasil. Dan sekali lagi. Saya mau bacakan. Sebelum kita masuk dalam pengurapan. Firmantan Tuhan yang dikatakan. Di dalam The Message tadi. Yang dikatakan sebagai. Tuhan menjaga hari-harimu. Tetap stabil dan aman. Keselamatan, kebijaksanaan. Dan pengetahuan yang berlimpah. Biar hari ini mendapatkan pengurapan seperti itu. Itulah purim. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sebentar kita akan menerima. Yang dinamakan pengurapan ini. Yesaya 33 ayat 6. Tuhan menjaga hari-hariku. Tetap stabil dan aman. Keselamatan, kebijaksanaan. Dan pengetahuan yang berlimpah. Dan yang terbaik dari semuanya. Harta sion adalah takut akan Tuhan. Mari kita angkat akan meyakini. Bapak terima kasih. Terima kasih buat semua yang engkau anugerahkan kepada kami. Untuk menghadapi akan tahun ini Tuhan. Keamanan engkau akan berikan buat kami. Kelimpahan engkau akan berikan kepada kami. Pengetahuan kebijaksanaan engkau akan anugerahkan kepada kami. Dengan minyak urapan ini Tuhan kami percaya. Urapan-Mu turun di atas hidup kami. Kami terima purimpa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara ambil minyak ini. Dan saya berdoa kita sama-sama oleskan pada upun-upun saudara yang di atas ini. Inilah pusat daripada semua pengetahuan. Semua ada di dalam upun-upun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapak yang di surga. Bersama-sama dengan roh kudus. Pengurapan ini turun atas kami. Dan kami percaya. Dengan iman kami katakan. Purim menjadi milik kami. Keamanan menjadi milik kami. Yesaya 33 ayat 6 menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Saudara beri kemuliaan buat Tuhan saat ini. Kalau saudara baca di Alkitab. Maka saudara akan menemukan. Bahwa ada atau tidak adanya haman. Bangsa Israel memang harus berperang. Kalau saudara buka di Esther 3 ayat yang ke-13. Esther 3 ayat yang ke-13. Maka saudara akan menemukan bagaimana haman. Dia memanggil semua ahli tenung. Supaya dia menentukan kapan tanggal yang tepat. Untuk dia memunahkan. Membunuh. Membinasakan. Semua orang Yahudi dari anak-anak. Sampai ke semua perempuan. Dan di Alkitab ditulis dikatakan. Pada bulan yang ke-12. Yakni bulan ada. Mungkin saudara bertanya-tanya Pak. Ini kalau ini benar bulan yang ke-12. Kenapa kita merayakan rosasana atau pergantian tahun. Bukan di bulan ini. Tetapi kira-kira di bulan September atau Oktober. Saudara karena. Pergantian tahun atau rosasana. Yang sering kali kita rayakan. Itu tidak ditentukan oleh bulan. Satu sampai bulan 12 ini. Mereka menganut ada satu. Di kitab imamat 23 dan 24. Bagaimana mereka merayakan pada bulan yang ke-7. Atau mereka mengatakan. Itu adalah hari peniupan sangka kala. Itu adalah hari. Mereka merayakan hari. Dimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi bagaimana dari bulan 1 sampai ke bulan ke-12. Tetap bulan yang ke-12 adalah bulan adar. Atau kira-kira bulan-bulan ini saudara. Makanya kenapa saya katakan. Ada atau tidak adanya haman. Ada atau tidak adanya musuh. Memang seharusnya bangsa Israel pergi berperang. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Di sini saudara akan lebih jelas. Dalam bahasa Inggris dikatakan. In the spring of the year. Atau pada musim semi. Biasanya raja-raja pergi berperang. Saudara kenapa musim semi. Karena pada musim semi. Tuayan atau persediaan provisien. Persediaan makanan paling banyak. Mereka tidak bisa bercocok tanam di bulan musim dingin. Mereka bukan seperti Indonesia yang punya 2 musim. Dimana kita bisa menuai 3 sampai 4 kali. Mereka bisa dikatakan. Mereka cuma bisa bercocok tanam. Kira-kira pada bulan-bulan ini saudara. Karena setelah itu masuk ke musim panas. Masuk ke musim gugur. Masuk ke musim dingin. Hampir semua tuayan tidak bisa dituai. Tapi saudara akan menemukan pada hakikatnya. Di bulan Adar. Atau di bulan dimana bangsa Israel. Akhirnya memutuskan. Mengangkat pedang mereka. Untuk melawan pasukan Haman. Setelah peristiwa Purim. Setelah Esther menaikkan anggur. Karena memang. Pada bulan Adar. Biasanya. Para raja-raja. Pergi berperang. Saudara tadi siang. Bapak Petrus Hadi dan Bulinda sharing. Tentang bagaimana pasukan Ciekinah pergi ke Israel. Sebagian mereka tidak punya uang. Sebagian mereka menjarah setiap hari. Ayo dolar masuk. Dolar masuk. Sampai akhirnya singkat cerita. Mereka bisa membayar lunas. Bahkan sampai uang jajan. Untuk mereka ada di Israel. Tapi yang menjadi pertanyaan. Apakah mereka tetap melanjutkan peperangan mereka sampai hari ini. Atau mereka hanya perang. Setiap kali mereka membutuhkan uang. Saat mereka pergi ke Israel. Saudara nanggep sampai sini. Seringkali kita sebagai pasukan Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara menunggu Haman. Untuk saudara pergi berperang. Padahal memang hakikatnya. Sudah seharusnya. Saudara mengangkat senjata. Menuai jiwa-jiwa. Mengambil kelimpahan. Mengambil kekayaan. Day by day. Memang sudah seharusnya. Saudara tidak perlu menunggu Haman. Untuk saudara mengangkat senjata. Saudara tidak perlu menunggu ada kerusuhan. Saudara tidak perlu menunggu ada pandemi. Saudara tidak perlu menunggu ada resesi. Saudara tidak perlu menunggu anak-anakmu sakit. Untuk kau mengangkat senjata di hadapan Tuhan. Seharusnya setiap jarahan. Setiap tuayan. Setiap pembalikan keadaan. Saudara tahu Purim. Saya boleh minta slide yang paling terakhir. Purim itu bukan hanya berbicara tentang kebebasan. Bukan hanya berbicara tentang musuh-musuh dikalahkan. Tetapi ada juga transfer of wealth di sana. Semua kekayaan, semua kelimpahan dari semua musuh-musuhnya juga diserahkan kepada orang-orang benar. Tapi yang seringkali menjadi masalah. Kita sebagai orang-orang Kristen. Kita berhenti pada di mana kalau ada Haman baru kita mengangkat senjata. Kalau ada musuh baru kita mulai berdoa bagi keluarga. Kalau ada sakit penyakit baru kita mulai bangun tembok baru kita mulai berdoa. Padahal saya mau katakan sudah seharusnya. Kita setiap hari berdoa mengambil setiap jatah dan berkata. Di Alkitab ditulis sebab sesungguhnya musuh kita seperti singa yang mengaum-aum. Menunggu kita. Mengelilingi kita. Dia singa ompong. Dia singa yang sudah tidak punya cakar lagi. Tetapi ada singa yang menunggu untuk menerkam anak-anak Tuhan. Hari ini sekali lagi saya berdoa. Ini bulan adar. Jangan tunggu Haman muncul. Jangan tunggu kerusuhan muncul. Jangan tunggu pandemi muncul. Baru saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya tanya selama pandemi. Saudara yang punya masalah keuangan. Saudara punya masalah di usaha. Saudara takut di PHK. Saudara berdoa dengan sangat serius. Tapi di saat sekarang keadaan sudah jauh lebih baik. Kemana doa-doamu yang kemarin. Kemana keintimanmu yang kemarin. Kemana otoritasmu yang kemarin. Dan saya sungguh berdoa. Tidak ada satu orang pun pasukan di tempat ini. Tidak ada satu orang pun mempelai raja-rajanya di tempat ini. Yang kehilangan kekuatan mereka. Kapanpun, apapun musimnya. Itu musim terbaik untuk saudara menuai jiwa-jiwa. Apapun, kapanpun musimnya. Itu adalah musim terbaik untuk ada transfer of wealth. Dibu diri saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Tapi kalau kau berkata Pak hari-hari ini saya gak punya pergumulan Pak. Hari ini semua baik-baik saja Pak. Bagus. Seperti kata Daud itulah saat yang tepat. Untuk saudara memperluas daerahmu. Mungkin kalau hari ini saudara usahanya tadi bunani bercerita tentang properti. Oke sekarang saudara sudah menguasai properti. Sekarang ayo perluas. Perluas mungkin tambak udang. Mungkin saudara perluas dari apa? Buka kos-kosan. Ini saat yang terbaik. Ini musim yang terbaik. Tidak pernah ada musim yang kurang baik untuk menuai saudara. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Kemarin saya bertemu dengan salah satu pemuka agama lain saudara. Dan secara ajaib dan luar biasa. Dia dijumpai Tuhan. Satu keluarga dijumpai Tuhan. Sampai ke anaknya yang SMP dijumpai Tuhan. Dijumpai Yesus sendiri. Dan mereka bertobat. Saya berkata gini. Salah satu kesaksian dari istrinya. Sorry anaknya masih SMP. Anaknya hari itu diusir dari rumah. Karena satu keluarga mereka memutuskan masuk Kristen. Mereka diusir. Mereka harus jalan kaki. Istrinya baru selesai. Mamahnya baru selesai. Operasi sesar. Anaknya yang masih SMP. Dia berkata. Pah kenapa papa harus jadi orang Kristen. Sekarang kita diusir dari rumah. Sekarang kita gak punya rumah. Kita tidur di jalan. Mamah baru selesai operasi. Tapi hari itu saudara. Malam itu anak itu mimpi. Singkat cerita ada seorang hamba Tuhan. Membuka rumahnya untuk menampung keluarga ini. Dan malam itu anak ini bermimpi. Mimpinya apa saudara? Anak ini berjumpa dengan matahari yang sangat terang. Dan matahari itu berkata. Jangan takut. Aku ini matahari buat keluarga. Saudara doa-doa kita sedang dijawab Tuhan. Pertobatan sedang dialami oleh saudara-saudara kita hari-hari. Tapi yang menjadi masalah. Jangan kendor saudara. Jangan sampai saudara berkata. Oh Haman tidak muncul kok. Oh baik-baik aja kok. Oh kemarin selesai keputusan. Oh shalom-shalom aja kok. Jangan sampai ada satu orang pun diantara kita Bahtera. Kita dipanggil bukan untuk setiap bulan reunian keluarga saudara. Bahtera dipanggil untuk berdoa menjaga Indonesia. Saudara purim artinya adalah takdir saudara. Atau undian yang menentukan takdir seseorang. Dan bagi kebanyakan orang takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kemana takdir membawa kita, kita hanya bisa menerima dan kita tidak melakukan apapun saudara. Tapi jika takdir itu tidak bisa diubah. Maka ketika firman Tuhan dikisah talenta 5, 2 dan 1. Maka seharusnya si Tuhan tidak akan memintakan pertanggung jawaban pada si satu talenta. Karena takdirnya tidak berubah saudara. Dan ini membuat saya sadar bahwa ada sebuah tanggung jawab di pihak kita sebagai manusia. Seperti Joshua katakan, bagaimana ada sebuah tanggung jawab dari pihak kita untuk mengangkat setiap senjata dalam hidup kita. Itu sebuah tanggung jawab dalam hidup kita. Tapi kebanyakan orang melemparkan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan tidak mau disalahkan ketika kehidupannya tidak membaik saudara. Sedangkan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia untuk kita bisa memerintah akan bumi ini. Dia membuat kita segambar dan serupa dengan dia supaya kita punya kuasa dalam perkataan kita. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Saudara Purim adalah hari pembalikan keadaan. Itu seperti ketika kita mengalami kekeringan, kita menunggu akan hujan itu turun dalam hidup kita. Tapi saudara perlu mengerti, dari pihak Tuhan, dia sudah rindu untuk mencurahkan hujannya di tengah-tengah kita. Saudara, dari pihak Tuhan, dia sudah rindu untuk menjadikan Purim ada dalam hidup setiap kita. Tapi dari pihak Tuhan menunggu setiap kita untuk melakukan bagian kita saudara. Hari itu, tiga raja menjumpai Elisa. Dan dia berdak tanya kepada Elisa, Elisa kami butuh untuk ada pembalikan keadaan. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kehausan. Dan tiga raja ini datang kepada Elisa dan mereka berkata, kami butuh mujizat yang dari Tuhan. Tapi hari itu Elisa datang dan hari itu Tuhan memberikan sebuah perintah dan jawaban kepada tiga raja ini. Dan perintahnya adalah dia berkata, buat parit, parit. Saudara, ketika kita menerindukan akan mujizat, kita berharap dia datang dan dia berkata, oke nak akan kuberikan tanggal sekian. Oke nak pembalikan keadaan, akan terjadi bulan depan. Oke nak pembalikan keadaan, akan terjadi di bulan ini. Tapi hari itu, firman Tuhan justru datang kepada tiga raja ini. Dia berkata, buat bangun parit-paritnya. Saudara, dan dalam waktu singkat, dalam satu malam, mereka semua menggali akan parit demi parit, parit demi parit. Dan bukan hanya satu parit, mereka bangun parit-paritnya. Dan detik demikian paritnya itu selesai, hujannya itu turun. Hari ini saudara, saya sungguh berdoa, jika saudara mau terima purim yang dari Tuhan, bangun parit-paritmu saudara. Mungkin dengan engkau berdoa, bersyafat, engkau berpuasa, engkau angkat senjatamu, engkau angkat kecapimu, itu adalah paritmu saudara. Mungkin seperti yang tadi dikatakan, engkau menambahkan hikmat, pengetahuan, belajar lagi, apa itu parit saudara. Saudara, mungkin hari ini saudara Tuhan berkata, jangan kompromi, apa itu parit. Saudara, apa yang selama ini Bahtera lakukan, seperti dari Joshua katakan, ini bukan sekedar kumpul keluarga reuni setiap bulan saudara. Tapi apa yang sedang kita kerjakan, kita sedang membangun dan menyiapkan parit-paritnya untuk bangsa kita Indonesia. Saudara, jangan pernah saudara berkata, mana saya dari dulu kita teriak lawatan dan tidak pernah terjadi saudara. Hari ini kita sedang terus sedang membangun dan menggali parit-paritnya. Karena tiba-tiba suddenly, saudara bisa melihat hujan lawatan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Suddenly, saudara akan melihat purim, pembalikan keadaan itu yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Tapi hari ini yang dia expect, yang dia harapkan dari setiap kita, kita melakukan bagian kita. Apa itu? Karena di Habakkuk 2 ayat yang ketiga, ISV dalam terjemahannya yang dikatakan for the vision, karena visi itu pasti akan terjadi saudara. Dia berkata visi itu masih menanti waktu yang ditentukan. Ia bergerak cepat menuju akhirnya dan tidak akan berdusta. Jika tampak lambat, tunggulah Alkitab berkata, itu pasti akan datang. Itu tidak akan tertunda. Firmannya jelas, setiap visi, setiap impian, setiap doa, setiap janji, setiap penglihatan yang Tuhan pernah beri di tengah-tengah kita, itu pasti akan terjadi. Termasuk impian dari pendahulu-pendahulu kita yang berkata suatu hari, kami akan melihat dari generasi kami, kami akan ada lawatan terbesar yang belum pernah terjadi, akan terjadi. Dan itu pasti akan terjadi dan tidak akan tertunda. Tapi hari ini saudara, jika engkau mau terima purim dalam hidupmu, engkau mau terima pembalikan keadaan engkau mau mujizat itu terjadi, gali paritmu saudara, gali paritmu. Saudara saya akan tutup dengan cerita ini. Ada seorang raja yang mempunyai tiga seorang anak saudara. Dan di antara ketiga ini raja akan menentukan siapa dari antara mereka, yang akan menjadikan, dia akan jadi putra mahkota bagi sang raja. Raja ini sudah cukup tua dan dia berharap dari ketiga putra ini, akan ada yang bisa menggampikan dia untuk menjadi seorang raja. Saudara, dan kemudian satu anak dikirim ke desa A, anak kedua dikirim ke desa B, anak ketiga dikirim ke desa C, dan raja ini berkata, saya beri kamu waktu satu bulan. Dan dalam waktu satu bulan, kamu harus kembali lagi ke tempat ini, dan ceritakan apa yang terjadi di desamu. Dan raja ini mulai berkata, kamu harus kembali dengan membawa berita baik, kamu harus mendatangkan kemakmuran bagi desa itu, kamu harus bisa membuat desa itu menjadi berhasil dan luar biasa. Dan hari itu raja memberikan sebuah peti emas dengan semua harta di dalamnya, mereka bagi rata tiga orang saudara. Dan ketiga-tiga anaknya ini pergi, dan selama satu bulan tidak ada kabar, dan kemudian mereka kembali ke istana. Dan ketika mereka kembali ke istana, si anak yang paling pertama datang, dan dengan nunduk dia berkata, Bapak saya minta maaf. Dan raja berkata, kenapa nak? Apa yang terjadi? Dia berkata, saya gagal Pak. Saya tidak bisa membuat desa itu menjadi makmur dan berhasil. Dan raja bertanya, oke kalau begitu modalnya mana? Dan anaknya berkata, mohon maaf Bapak juga modal Anda juga habis. Dan raja mulai berkata, oke keluarkan mana? Catatan pengeluaran uangmu. Saya mau tahu modalnya dipakai buat apa saja. Dan kemudian ketika dia keluarkan, anak ini mulai berkata, Bapak, yang salah itu orang-orangnya. Orangnya males Pak. Saya sudah berusaha dan orangnya males. Dan ketika dibuka, akan pengeluarannya, isinya belinya, pecut, 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 dan pecut. Dan raja bertanya, kenapa kamu beli pecut? Bagi saudara yang tidak tahu pecut, apa ya saudara ya? Untuk mencambuk, saudara ya. Cambuk, cambuk. Tapi anak pecut, saudara ya. Percayalah lebih gampang, bahasa jauh itu lebih gampang. Pecut, saudara ya. Dia beli pecut, 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 cambuk terus-terusan. Bapaknya tanya, nah ini buat apa? Saya cambuki mereka, Bapak. Tapi tetap mereka tidak mau bekerja. Jadi yang salah siapa? Yang salah manusia-manusia disananya. Saya yang paling benar. Orang yang kedua, anak yang kedua tetap menunduk. Dan raja nyatanya, anak kenapa kamu juga nunduk? Dan dia bertanya, saya juga gagal, Pak. Kenapa kamu gagal? Dan dia berkata, cuaca, Bapak. Cuacanya buruk. Saya sudah coba. Dan cuacanya selalu buruk. Hujan gak karu-karuan. Panas terlalu terik, Bapak. Jadi panen kami gagal semuanya. Dan raja mulai bertanya, terus mana modal saya? Mohon maaf, Bapak. Modal Bapak juga habis. Dan ketika dilihat, mana bukti pengeluaran? Dan dilihat, turisannya, makan siang, makan siang, makan siang, makan siang, makan siang, makan siang. Karena hujan, makan siang bersama. Karena terik, makan siang bersama. Alhasil, tidak ada kerjanya. Dan dia datang lagi, Bapak ini ke anak yang ketiga. Anak yang ketiga juga menundukkan kepalanya. Dan Bapaknya sudah menyiapkan hati. Dia tanya, Nak, kamu juga gagal. Dan dia bilang, Iya Pak, saya juga gagal. Kenapa? Orangnya yang salah? Bukan, Bapak. Cuaca yang salah? Bukan, Bapak. Lalu siapa yang salah? Dan anak yang ketiga, dia berkata, saya yang salah. Dia berkata, Pak, Ketika Bapak berikan modal dalam hidup saya, saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika Bapak berikan modal dalam hidup saya, saya tidak pelajari cara menanam dengan benar. Saya tidak pelajari cara komunikasi dengan benar, dengan orang-orang di sekitar. Jadi saya gagal. Kenapa? Karena saya, Pak. Dan ketika Raja tanya, Modalnya mana? Dia keluarkan modalnya. Dan dia berkata, Pak, ini memang cuma sedikit. Tapi bolehkah dengan modal yang hari ini sudah ada, izinkan saya berikan kesempatan satu kali lagi. Saya akan kembali ke desa itu, dan saya akan buat desa itu makmur, dan menjadi berhasil. Saudara, dan ketika anak ketiga ini kembali ke desanya, dia buat desa itu menjadi makmur, dan berhasil. Menurut saudara, dari ketiga anak ini, siapa yang dipilih menjadi Raja? Paling akhir. Kenapa? Di antara ketiganya, ketiga dua ini begitu marah, dan dia berkata, salah dia, salah dia, salah dia. Cuaca disalahkan, manusia disalahkan. Tapi ada satu, datang dengan pertobatan, dengan tahu diri, dan dengan sebuah tanggung jawab. Dia datang, sekalipun dia gagal. Tapi bukankah Tuhan kita memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, karena kasih karunianya. Maka hari ini saya berdoa, jika saudara masih ada, engkau selama tidak mempertanggung jawabkan, setiap modal yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Hari ini saya berdoa, mari datang dengan pertobatan, dan kita berkata Tuhan, mulai hari ini, aku akan mempertanggung jawabkan, setiap modal, setiap anugerah, yang kau berikan dalam hidupku. Dengan apa? Gali paritmu saudara. Dan detik parit saudara selesai. Disitulah mujizat Tuhan, akan terjadi di tengah-tengah kita. Disitulah, kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan kita akan melihat hujan lawatan, hujan pembalikan keadaan, itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi saya jebakin berdiri sama-sama. Kita mau percaya Tuhan, hari ini kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan mempertanggung jawabkan, setiap modal yang kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami akan gali, setiap parit dalam hidup kami. Dan kami percaya, hujan itu akan turun di tengah-tengah kami. Hujan lawatan, hujan pembalikan keadaan, itu yang akan terjadi di tengah-tengah kami. Yes Lord. Kami akan mempertanggung jawabkan, hujan itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Kami akan mempertanggung jawabkan, hujan itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Engkau yang akan membawa kami naik, Engkau yang akan membawa kami mengembang, Engkau Tuhan yang akan memampukan, Engkau Tuhan yang mengkuatkan, Engkau Tuhan yang berserta dengan kami. Berbicara lah bagi setiap kami, sebab kami siap untuk menengah. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan. Silahkan duduk. Ada satu ayat tema yang diangkat untuk ibadah sore hari ini. Di dalam Yesaya, fasal yang ke-43, ayat yang ke-19. Saya agak kurang paham kenapa ini ayat tema, tapi dari tadi sepertinya belum ada yang pakai ayat ini, Saudara. Saya bacakan buat setiap kita, dari terjemahan bahasa Indonesia, masa kini. Yesaya 43, ayat 19 dikatakan, Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di Padanggurun, dan sungai-sungai di Padang Belantara. Ada dua pertanyaan yang saya mau angkat, dan saya mau ajak untuk kita memperhatikan. Yang pertama adalah, ketika Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru, maka artinya, dia Tuhan yang sudah pernah, membuat jalan-jalan, yang lama. maka dia sudah pernah membuat jalan demi jalan, tetapi dikatakan, dia akan membuat sesuatu yang baru lagi. Dan pertanyaan yang kedua adalah, ketika dikatakan, sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Maka ada banyak orang, yang tidak melihat nih, jalan-jalan baru yang sedang, dibuat oleh Tuhan. Maka saya simpulkan seperti ini, sebetulnya Tuhan sudah menyediakan, banyak jalan yang baru bagi setiap kita. Tapi persoalannya, kenapa kita merasa, masih tinggal di Padanggurun, karena satu kata, dan ini saya mau kita semua ingat. Kenapa? Karena gagal move on, saudara. Kita masih fokus di jalan yang lama, kita masih ngeliatin jalan yang lama, jalan yang lama ini sudah, telat, sudah tidak up to date. Dia lagi mau bikin jalan yang baru ini. Sama kita sekarang, kalau dari Jakarta, mau ke Temanggung, mau ke Semarang, kita sekarang lewatnya jalan tol, jalan pantura, itu sudah jalan yang lama, jalan yang sudah ditinggalkan. Maka tidak heran, di jalan pantura banyak restoran, atau banyak toko-toko yang mulai sepi, dan mulai tutup. Kenapa? Ada jalan yang baru. Nah banyak orang yang gagal move on, mereka tetap di jalan yang lama, nah ini yang bahaya. Seringkali Tuhan sudah memberikan sebuah perkat yang baru, tetapi kita terjebak di cara yang lama, sehingga kita selalu merasa kita hidup di padang gurun. Saya punya seseorang teman yang pada saat 10 tahun lalu, jaman kita kuliah, teman saya ini viral, karena dia adalah seorang youtuber dan viral, dan punya penghasilan puluhan juta, saudara. Tetapi berjalannya waktu, 5 tahun kemudian, dia tidak laku lagi. Dan dia punya opsi untuk tetap ada di profesi yang sama untuk menjadi youtuber, dan mencoba, 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 dan gagal, gagal, gagal. Atau dia mencoba profesi baru. Saya bersyukur, teman saya ini mencoba profesi baru. Dan dia jualan obat diet dari youtuber. Sekarang jualan obat diet. Dan kaya, saudara, ternyata sukses, sampai bisa beli mobil. Jualan obat diet. 2 tahun jualan, bangkrut lagi. Kenapa? Karena obat dietnya tidak bisa masuk ke Indonesia. Bangkrut lagi, dia tidak bisa jualan apa-apa. Sekali lagi, kalau dia gagal move on, dia masih di jalan yang lama. Yaudah, aku tunggu aja. Kapan barang ini masuk lagi ke Indonesia, saya jual lagi. Tapi saya bersyukur, enggak. Sekarang dia jualan minuman kesehatan. Dan sekarang kaya lagi. Nah, ini adalah orang yang mengerti bahwa di dalam kehidupan ada yang namanya cycle, ada yang namanya musim. Dan bergerak dari satu jalan kepada jalan yang lain dan kepada jalan yang lain. dan Tuhan selalu membuat jalan yang baru bagi setiap kita. Nah, sebaliknya saya punya satu orang teman yang dulu 15 tahun lalu orang tuanya punya restoran yang terkenal, restoran All You Can Eat. Tapi sampai hari ini, dia hanya menjadi seorang anak yang mewarisi restoran All You Can Eat ayah dan ibunya. Tanpa disadari, restorannya mulai ketinggalan zaman, saudara. Sekarang restoran All You Can Eat banyak banget pilihannya. Dan dia masih terjebak di dalam kemuliaan yang lama. Dia masih terjebak di masa yang lama. Dan dia merasa restoran ayah dan ibunya masih bisa sukses kembali. Tapi nyatanya sampai hari ini, restorannya mati segan, hidup tak mau. Nah, ini yang bahaya. So, kalau kita mau memasuki akan masa Purim ini, saya mau Anda ingat satu hal, jangan jadi orang yang gagal, move on. Jangan jadi orang yang tidak melihat ketika Tuhan sudah membuat akan jalan yang baru. Jangan jadi orang yang alergi untuk mencoba hal yang baru. Tetapi kita punya keberanian untuk selalu mengikuti Tuhan. Tuhan, engkau sedang buat jalan di mana dan engkau ikuti jalan itu. Di dalam bisnis, kita dibekati dengan pekerjaan yang hari ini kita kejakan. Tapi bukan berarti kita tidak mencari akan pekerjaan yang lain. Siapa tahu Tuhan sedang membuka akan jalan-jalan yang lain. Do it. Jangan alergi mencoba hal-hal. Di dalam kesehatan, ketika kita usianya 20-an, kayaknya makan apapun kita tetap sehat. Gak pusing, gak gendut. Tapi seiring berjalannya waktu, ada cara lain loh untuk menjadi sehat. Kita mesti pilih-pilih makanan. Nah ini kan jalan baru yang kita harus hadapi, kita harus pelajari, kita harus lewati. Di dalam beribadah pun sama. Kita terbiasa dengan pengajaran, pengajaran yang sama dan sama. Jangan takut untuk mencoba akan pengajaran yang baru. Kita belajar Alkitab. Perkaya, perluas kapasitas kita, perluas wawasan kita. Jangan jadi orang yang close-minded, yang hanya mau mendengar dari si A, dari si B. No. Tuhan kita itu kaya. Ketika engkau baca buku, ketika engkau belajar, dia Tuhan yang akan menyengkapkan dan menyengkapkan lebih dan lebih lagi bagi setiap kita. So, hari ini saya mau bagikan ayat ini dan biarlah ayat ini menjadi remah bagi setiap kita. Yesaya 43, ayat 19. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Ayo move on. Dia sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah mulai. Ayo sadar, ayo lihat. Tidakkah kau lihat itu? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia Tuhan yang sudah membuat jalan. Dia Tuhan yang sudah membukakan pintu. Tinggal kita yang mau melihat atau tidak. So, hari ini sekali lagi saya mau katakan, jangan gagal. Move on. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara Tuhan telah siapkan jalan baru di tengah-tengah kita. Bilang ke kiri-kanannya, jalan baru Tuhan siapkan. Bilang, move on. Saudara itu yang saya bilang waktu Stephen putus sama pacar yang lama. saya bilang, move on bro, move on. Dan dia sampaikan itu. Oke, mari kita buka di Markus 14 ayat 8. Markus 14 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudara tadi saya cerita bagaimana Tuhan mempercayakan kepada siap kita ada yang lima talenta, ada yang dua talenta, ada yang satu talenta, mungkin ada yang lebih, ada yang tujuh, ada yang lapan, ada yang sangat banyak. Tapi ada mungkin Tuhan cuma siapkan satu talenta. Tapi kabar baiknya dan kabar indahnya, Tuhan tidak pernah menuntut hasil antara saudara dan saya sesuatu yang sama. Tapi Tuhan berdoa dan Tuhan berkata dengan hati yang sangat rindu untuk seberapa besar talenta, seberapa kecil bahkan talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Biarkan di akhir, Tuhan berkata ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kalau dalam IRF-nya dikatakan seperti this woman did the only thing she could do for me. Dia melakukan, dia telah melakukan orang yang sampai garis akhir. Pahlawan iman yang sampai garis akhir. Bukan tentang jiwa-jiwa yang kita menangkan sangat banyak. Bukan tentang seberapa mujizat, bukan tentang seberapa berkat, bukan tentang seberapa pengaruh. pahlawan Tuhan yang sampai garis akhir. Dan saya rindu di akhir, waktu kita masuk ke gerbang surga, Tuhan berkata, Bevis did the only thing he could do for me. Dia telah melakukan satu hal dan cuma itu yang dia bisa lakukan. Tapi dia telah melakukan untuk gak peduli seberapa banyak talenta. Mungkin kita cuma diberi satu talenta. Saya bukan orang yang hebat. Di antara semua saudara-saudara saya, saya orang yang paling bodoh, saudara-saudara saya semua lulusan luar negeri, semua lulusan S2, semua saya paling gak pinter. Saya paling gak ngerti apapun kalau diceritain, kalau diomongin saya juga gak ngerti. Banyak hal yang saya gak ngerti. Saya pernah dengar kotbanya Pak Hadi, Pak Hadi bilang satu kali waktu sekolah hampir gak naik kelas. tapi akhirnya Pak Hadi naik. Kalau saya setiap kali saya kotbah, setiap tahun saya hampir naik kelas. Tapi saya gak ngerti kenapa selalu gak naik kelas, saudara. Dan setiap kali itu menekan mental saya. Satu kali waktu itu masih SMP saya gak naik kelas. Setiap kali akhir tahun kita kumpul keluarga dan saya selalu gak naik kelas. Dan sejujurnya itu selalu terbayang-terbayang yang paling mengerikan buat saya. Dan satu kali saya kelas SMP 1 atau SD kelas 6. Hari itu kita lagi ngumpul semua di Jakarta. Dan pas kita lagi kumpul saudara saya tadi yang kotbah Stephen yang begitu dasyat begitu hebat. Pas dia lagi kumpul kita lagi ngumpul kita lagi main. Stephen main PS dia lagi main PS asik dia lagi main PS asik pas dia lagi main PS asik tiba-tiba saudara saya satu lagi yang badannya gede namanya Kosem yang badannya dari dulu gede sekarang gede selamanya gede badannya gede terus menakutkan dari zaman dulu dia datang terus habis dia datang dia ambil stick PS saudara saya dia bilang aku mau main Stephen dengan bengong dan diem dia ambil stick PS dia diem aja dan Kosem lanjutin main stick PS saya hari itu masih kelas 6 SD saya bilang ke Kosem Kosem itu stick PS lagi dimainin sama Dodo saudara saya saya panggil Dodo lagi dimainin sama Dodo jangan jangan kamu ambil terus Kosem bilang gak apa-apa aku mau main balikin gak Kosem terus Kosem bilang enggak sebagai saudara yang baik dan saudara yang mencintai saudaranya saya pergi ke dapur saya ambil pisau saya todok datangin Kosem saya todok Kosem Kosem balikin stick PS nya biar saudara ku main biar Dodo bisa main Kosem lihat itu Kosem taruh stick PS nya saya pikir Kosem selesai dan Kosem biarkan Dodo main Stephen main PS Kosem ke dapur lagi Kosem ambil pisau juga dan Kosem todong saya pisau nya dan sejujurnya itu penyesalan saya yang pertama kenapa saya gak ambil semua pisau di dapur hari itu dan setelah kita todong-todongan pisau kita todong-todongan pisau hari itu saya kasih nama SD saya todong pisau Kosem Kosem todong pisau ke saya tiba-tiba Stephen ambil stick PS nya dan dia sibuk bermain PS lagi dan itu penyesalan saya yang kedua kenapa saya harus bela saudara saya yang ini tapi saudara gak ada yang hebat dalam diri saya saya cuma punya satu talenta mungkin setengah talenta otak saya yang tadi mungkin mungkin bilang kekurangan berapa strip tapi di tengah kita kekurangan berapa strip pun Tuhan gak pernah nuntut kita lebih hebat dari saudara kita yang lain saya tahu apa yang Tuhan minta dari semua talenta sekecil apapun talenta yang Tuhan percayakan maukah kita angkat ke Tuhan gak peduli orang bilang kita hebat gak peduli orang kita bilang bodoh cuma satu hal kok intinya di akhir waktu kita masuk gerbang surga Tuhan berkata hambaku ini telah memberikan apa yang dia bisa berikan disaat orang lain berkata apapun kita gak punya banyak talenta satu kali di tengah sebelum ke KKR besar kita di gerilum lagi ngobrol saya lagi ngobrol dengan saudara saya yang saya cintai tadi namanya Stephen Timothy dan waktu saya ngobrol Stephen Timothy bilang aduh saham ini lagi jatuh ya terus sahabat saya yang saya saudara saya yang saya cintai ini bilang saya bilang ke saudara saya aduh dok aku gak ngerti saham terus Stephen bilang dengan santainya enak ya jadi orang miskin jadi gak banyak pikiran saudara mungkin orang lain bisa jauh lebih kaya orang lain bisa jauh lebih diurapi orang lain bisa jauh lebih hebat tapi bukan itu pertandingan kita di dunia ini pertandingan kita di dunia ini cuma satu mengangkat apapun yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah kita dan di akhir Tuhan berkata Bevis hambaku telah memberikan semua yang dia bisa berikan dan saat itu kita akan kembali dengan penuh kemenangan sudah sebut saya selesai satu cerita terakhir satu kali di tengah kerajaan di tengah kebaktian di tengah mana pula di tengah kebaktian yang gereja yang begitu besar begitu hebat tiba-tiba ada satu orang WL yang begitu sangat terkenal dipandang begitu hebat dengan semua dasyatnya tapi tiba-tiba hatinya mulai bergeser dan apa yang terjadi dia bawa dia mengumumkan aku mau keluar dan dia bawa sepertiga pelayan di semua keluar dan pendiatannya kebingungan mungkin pendiatannya bingung aku harus mengambil ada satu posisi kosong yang harus diisi dan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpinnya dia ambil orang di jalanan dia tawarkan itu semuanya dia latih dia didik sampai posisi penyembah itu bisa diisi yang sebelumnya diisi dengan seorang malaikat yang hari ini kita sebut seorang lucifer yang di seluruh tubuhnya diisi dengan instrumen-instrumen yang diisi untuk menyembah Tuhan begitu dasyat dengan kemuliaan tapi di tengah kemuliaan yang begitu dasyat dia seret dia bawa sepertiga semua keluar dan dia bawa semua keluar dan sudah tahu apa menjadi pencarian Tuhan di dunia ini dari firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu apa yang Tuhan cari yang Alkitab tulis Tuhan sedang mencari Bapak sedang mencari seorang penyembah kenapa? karena tempat itu dulunya terisi begitu dasyat hari ini tempat itu kosong dan Tuhan cari seorang penyembah demi penyembah tapi waktu penyembah itu mau dididik diproses dan dijadikan seorang penyembah lucifer gak pernah mau tinggal diam dia berusaha matikan penyembahan dia berusaha matikan penyembah dia berusaha matikan itu tapi kalau saudara baca dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Ibrani katakan saksi-saksi iman tiba-tiba datanglah seorang pahlawan demi pahlawan iman ada seorang nabi hebat yang bernama Hosea yang zaman itu orang gak pandang orang pandang hina orang pandang rendah tapi hari itu Tuhan berkata nah ambil gomer ambil pelacur itu dan dia bahkan tidak mengerti kenapa korus mengambil disaat nabi-nabi lain buat mujizat yang begitu dasyat dan waktu dia ambil ambil perempuan yang bernama gomer dia terima tapi perempuan kuban ini melakukan hal yang jahat dia selingkuh lagi berjina lagi dan Tuhan berkata terima lagi dan sepanjang hidupnya gak ada mujizat hebat gak ada supranatural yang hebat gak ada tepuk tangan yang hebat bahkan isinya orang bertanya-tanya kenapa kamu melakukan itu tapi waktu dia tutup hidupnya dia tutup nafas terakhir hidupnya lagu penyembahan kasih setia lagu penyembahan anugrah lagu penyembahan kemuraan Tuhan terangkat ke dalam kerajaan surga dan Tuhan berkata ini penyembahku ada seorang yang bernama Ayub yang dihabiskan demikian rupa tapi dia tetap memilih untuk setia sampai dia berkata aku datang kelajar aku pulang tanjang Tuhan yang mengambil Tuhan yang beri terpujilah nama Tuhan dan waktu dia selesaikan hidupnya lagu kesetiaan lagu pengabdian lagu cinta terangkat dari satu perempuan dari Maria Magdalena yang cuma memberikan yang dia bisa berikan tapi waktu dia tutup hidupnya selesai lagu cinta itu terangkat di hadapan surga hari ini setiap kita dipanggil jadi penyembah penyembah di hadapan Tuhan mungkin suara kita boleh falis mungkin suara kita boleh kacau mulai apapun bisa terjadi tapi jangan biarkan lagu penyembahan simfoni penyembahan yang hari Tuhan sedang tulis dalam hidup kita kita tutup dengan kekecewaan kita tutup dengan kemarahan kita tutup dengan sakit hati kita tutup dengan semua yang bukan dari Tuhan tapi biarkan in the end di akhir kita tutup hidup kita sebagai salah satu penyembah yang mengangkat simfoni yang begitu indah sampai surga berkata ini yang selama ini aku cari seorang penyembah dalam roh dan dalam kebenaran biarkan sekali lagi kita mengangkat anggur cinta di hadapan Tuhan boleh angkat kedua tangan mulai di hadapan Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan abad selesai tapi biarkan sepanjang hidup kami kami mengangkat anggur cinta di hadapan bukan tentang apa yang orang lihat bukan tentang apa yang orang pandang bukan tentang tepuk tangan bukan tentang kehebatan tapi lagu cinta itu terangkat di hadapanmu dan biar tempat penyembah tempat yang selama ini kosong beribu-ribu tahun setiap kami dalam setiap kelemahan dalam setiap kejajatan bisa menjadi yang firmanmu katakan Bapak mencari seorang penyembah dalam roh dan dalam kebenaran sampai di akhir engkau berkata terima kasih engkau telah mengangkat dan memberikan apa yang telah engkau bisa berikan beracalah Tuhan dalam para penyembah-penyembahmu tadi Bevis kotbah tentang that's the only thing yang bisa dilakukan oleh perempuan Maria ini saudara saudara satu waktu saya ini saya ini kan pindah ke Bali saudara saya punya keluarga sendiri Bevis punya keluarga sendiri tapi jujur aja sampai hari ini saudara hampir setiap hari kita tuh telponan saudara hampir setiap hari kita video call-an saya sama Bevis gak jelas ngapain cuma kayak yo lagi apa yo gitu ya udah gitu doang halo sayang lagi apa udah sesimpel gitu doang satu kali Bevis kita lagi telponan Bevis cerita Bevis cerita El tadi barusan aku habis jadi seorang suami yang sangat berjasa buat istri saya katanya gitu saya tanya Bevis kamu ngapain aku bilang gitu Nessa kamu apain saya bilang gitu dan kemudian Bevis bilang El aku tadi itu Nessa kan lagi hamil Nessa lagi hamil dan apa namanya satu waktu Nessa ini mungkin sedih atau apa kenapa aku harus mengandung anak Bevis atau apa saya juga gak tau tapi tiba-tiba Nessa itu nangis saudara Nessa itu nangis saya tadi begitu mendengar ceritanya eh kotbanya Steven saudara saya kayak harusnya Nessa denger ini sebelum menikah dengan Bevis untuk tahu artinya move on saudara Nessa ini lagi lagi hamil dia nangis karena mungkin dia ngerasa apa namanya seingat saya waktu itu habis ngisi token PLN terus dia ngerasa kayak kenapa aku lagi hamil kok aku yang harus ngisi token PLN suamiku kemana kenapa suamiku gak ngisi akhirnya namanya orang hamil terbawa suasana nangis dan sebagainya saat Nessa lagi nangis di depan meja merias saudara dan hari itu Bevis sebagai suami yang mencoba untuk berjasa dengan istrinya melihat istrinya menangis gak tahu harus ngapain saudara apa yang dilakukan Bevis hari itu Bevis datang ke Nessa Bevis peluk Nessa dan Bevis nyanyi Bapak sentuh hatiku ubah hidupku yang Nessa nyadari sedih melo jadi ketawa ngekak saya bilang Beb harusnya kamu altar call disitu pemulihan hati Bapak saat kamu tidak merasakan kasih saya seorang Bapak ada Papa Bevis disini menantikan kamu saudara tapi hari itu saudara sejujurnya saya melihat yang namanya saat seseorang gak punya banyak buta nada tapi dia memberikan the only thing yang dia bisa lakukan dan saat kita berikan the only thing yang kita bisa kerjakan yang kita bisa lakukan percayalah dia Tuhan yang akan menghargai setiap yang kita berikan dia Tuhan yang lebih daripada Nessa yang dari nangis jadi ketawa terbahak-bahak tapi dia Tuhan yang bisa apa ya dia Tuhan yang sangat menghargai setiap yang kita berikan saudara hari ini ada satu hal yang kita bisa lakukan yang kita bisa kerjakan bersama-sama seminim apapun kita setidak punya talenta apapun kita ada satu hal yang hari ini saya membukakan buat setiap kita di hari Purim di momen Purim ini saya mau saja kita buka di dalam kitab Lukas Lukas 11 ayat yang kelima sampai yang ke delapan saudara saya bacakan lalu katanya kepada mereka kita baca ganti-gantian aja saudara saya baca yait lima saudara baca enam sampai ayat yang ke delapan lalu katanya kepada mereka jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti ayat yang ke enam silahkan masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab jangan mengganggu aku pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara ayat ke delapan saudara sebuah perumpamaan ini ada setelah doa Bapak kami dan Tuhan memberitakan tentang perumpamaan ini saudara ada satu hal yang menarik di perumpamaan ini saat di ayat yang ke delapan aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya namun karena sikapnya yang tidak malu itu saudara ada satu hal dalam hukum Tuhan saudara di bahasa di bahasa Inggrisnya saudara ini I tell you because of your shameless persistence saudara ada satu hukum dalam firman Tuhan ada satu hukum dalam kerohanian dalam keilahian dimana saat kita mengetuk dengan shameless persistence dengan tidak tahu malu tapi dengan sebuah konsistensi kita ketok terus kita ketok terus kita ketok terus kita ketok terus janjinya adalah your friend will get up out of his bed and give you all that you need janji Tuhan buat setiap kita saat kita meminta sesuatu bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan surga untuk kepentingan yang ilahi bukan untuk kepentingan daging kita mungkin kita belum dijawab sama Tuhan tapi ada satu hukum hari ini yang berkata shameless persistence saat kita lakukan itu dengan tidak tahu malu kita ketok terus kita gedor terus kita berkata Tuhan anakmu membutuhkan Tuhan Indonesia membutuhkan lawatan with a shameless persistence maka saya percaya Tuhan akan berikan itu juga pada setiap kita ayat selanjutnya di bahasa Inggrisnya yang kita sering baca ayatnya terus seperti ini kalau engkau carilah maka engkau mendapatkan di bahasa Indonesia tapi di bahasa Inggrisnya tertulis ask and keep on asking seek and keep on seeking knock and keep on knocking terus lakukan terus lakukan dan bukankah itu yang sudah kita lakukan selama ini kita teriakan lawatan 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 dan saya mau berkata mari terus kerjakan itu itulah mungkin the only thing yang bisa kita lakukan mungkin itulah hal yang bisa kita lakukan untuk menjerit 85% Indonesia di lawat Tuhan but with shameless persistence dengan tidak tahu malu because with shameless persistence itulah Tuhan akan membukakan pintu buat setiap kita amin kalau hari ini that's the only thing yang kita bisa lakukan mari sama-sama lakukan kita ketok pintu surga sekali lagi kita gedor pintu surga sekali lagi with a shameless persistence with a shameless persistence mari bangkit berdiri sama-sama kita nyanyikan nyatakanlah lagi mari hari ini ketok pintu surga mari hari ini di hari purim kita minta pembalikan keadaan terjadi nyatakanlah lagi lebih dari dahulu lebih dari dahulu berbuatan ku yang ajaib Tuhan membuat makhluk yang ajaib sehingga sehingga ternyata terjadi nyatakanlah 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 penyaatkanlah nyatakan aku lebih dari dahulu üyorum terjadi album nyatakanakan secara sehingga ternyata nyatakanlah nyatakanlah Tuhan, di hari puring ini kami berdoa, sungguh-sungguh setiap kami mengalami pembalikan keadaan. Semua, semuanya hanya untukmu, yang tak tahan sekarang. Bapak kami berdoa, kami berdiri bukan untuk diri kami, tapi beri kami kesetiaan untuk berdiri bagi setiap pekerjaanmu, bagi setiap apa yang kau taruh di hati kami, bagi bangsa kami, bagi setiap gereja, bagi setiap jiwa-jiwa. Dan kami berdoa, benar-benar pembalikan keadaan terjadi atas setiap hidup kami. Dan kami menikmati keamanan, kami menikmati sungguh-sungguh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah bagi kami, beri kata-kata yang sederhana pada mulut, lidah, bibir hamba, dan segala kemuliaan hanya bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, saya ingin temanya adalah persembahan yang membalikkan keadaan. Saudara, bagaimana sih sebuah persembahan bisa membalikkan keadaan? Bagaimana sehingga Esther hari itu bersama Mordehai bisa melihat bangsanya mengalami pembalikan keadaan? Saya berdoa bahwa ini bagi setiap kita sungguh-sungguh. Ini bukan hanya sebuah tema yang setiap tahun kita dengar. Saya merasakan ketika saya masuk, mungkin ada beberapa orang yang mengalami, engkau sedang menantikan terobosan, engkau sedang menantikan pembalikan keadaan, engkau sedang menantikan sesuatu yang rasanya sudah lama kau doakan. Mungkin sudah ada yang satu tahun, mungkin sudah ada yang berbulan-bulan juga, mendoakan sesuatu. Dan saya berdoa, saudara mengalami pembalikan keadaan. Mari kita baca Esther pasal yang keempat, ayat 15 dan sampai 17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordehai, ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daya-daya yang ku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk dan menghadap Raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah merohai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara Purim kembali mengingatkan kita betapa pentingnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sepakat. Bahwa apa yang saudara dapat, saudara kita mesti lakukan dengan sepakat. Apa yang Mordehai dapat disampaikan kepada Esther. Dan kemudian Esther menangkap dan Mordehai bersama-sama bahkan semua dayang-dayangnya bersepakat untuk berpuasa hari itu. Kalau kita ingin melihat Purim, saudara tidak bisa one-man show. Kalau saudara ingin melihat Purim, saudara tidak bisa melakukan sendiri. Kadang-kadang ada di sebuah titik ketika kau dipakai Tuhan, saudara merasa bisa sendiri. Padahal yang Tuhan mau adalah sepakat. Saudara Esther tidak membakakan diri ketika dia dipilih menjadi ratu. Tapi Tuhan lewat Mordehai memberi sebuah panggilan yaitu untuk bangsanya. Bahkan Esther mau berkata, aku mati kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati. Yang kedua adalah ambil doa puasa. Perang. Suka atau tidak suka. Saya setiap kali saudara mengalami tekanan, masalah, apapun. Sebenarnya dulu saya suka puasa. Tapi hari ini ibu sambal saya doyan makan. Jadi ketika tahun lalu tiba-tiba Tuhan suruh puasa. Saya berkata Tuhan please. Perat. Saudara, kalau tahun 2006, 2007 bisa puasa setahun penuh makan cuma sekali. Kau sekarang berat. Itu. Tapi saya tahu kondisi hari itu tidak ada peperangan. Tapi Tuhan begitu kuat untuk menaruh doa buat lawatan. Doa buat Indonesia. Saudara. Dan saya melakukannya. Oleh aduk kira Tuhan. Yang ketiga adalah. Persembahannya Esther apa sih? Ini dia mempersembahkan hidupnya. Total bagi Tuhan. Kalau terpaksa aku mati. Biarlah aku mati. Saudara. Di titik kalau orang bisa mempersembahkan nyawanya bagi Tuhan. Nyawanya untuk lawatan. Nyawanya buat orang lain. Ini bukan bicara tentang keuntungan Esther. Maka hidupnya itu melempang saudara. Ishak dia persembahkan hidupnya. Hidupnya melempang. Kenapa hidup orang begitu struggle. Kadang-kadang pertengkaran. Kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang begitu sulit yang saya lihat. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hidupnya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tahu bahwa kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hasalkan itu untuk bangsaku. Itu untuk perjanjian Tuhan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara. Yang keempat. Maka pergilah merahai dan diperbuatnya tepat. Seperti yang dipesankan Esther padanya. Yang keempat. Melakukan segala sesuatu dengan tepat. Tapi bukannya tepat saudara. Maksudnya tepat itu detail. Kadang-kadang kita melakukan tepat itu hanya sementara. Tapi tidak melakukan ketepatan detail setiap waktu. Setiap saat. Tadi Ibu Nani berkata. Mesti detail. Sampai. Saudara. Kalau engkau hanya melakukan tapi asal melakukan. Tapi tidak detail. Itu tidak tepat saudara. Saya berdoa apapun yang sekarang sedang engkau alami. Mari lakukan dengan tepat. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Satu kali di tahun kami diminta. Tuhan tiba-tiba nyuruh saya bangun tempat ibadah. Tapi izin di Makassar sulit. Dan kami bangunlah hotel. 12 lantai. Tapi duit sangat sedikit. 265 juta. Ijinnya saja 600 juta. Fondasi 2 miliar. Tidak mungkin. Dan waktu melakukan tiba-tiba berhenti di lantai. Di lantai 4 saudara. Tidak ada uang habis semua. Dan saudara. Orang-orang mulai mengecek. Ada orang yang berkata, ah itu ambisiknya. Hendrik saja. Ah itu karena dia yang mau. Saudara. Satu kali Ibu Ripka pernah dengan baik hati. Dia chat saya. Pak mau gak didoain. Buat pembangunannya. Saya berkata. Ya saya doa. Saya begitu pengen mau minta Pak Agung doa. Tapi detik itu Tuhan bilang tidak. Kamu yang cari aku. Saudara 10 bulan adalah waktu yang sangat panjang buat saya. 10 bulan saya puasa. Saya pengen jalan pintas. Tapi Tuhan bilang kau yang cari aku. Dan apa yang terjadi saudara. Di ibadah kalau gak salah 2 minggu saya ada di Semarang. Tapi ibadah itu ada 7 atau 10 kali. Sampai dengan Mori Surullah yang terakhir. Dan kemudian dia artakol. Dan dia kemudian hari itu saya dan istri. Tuhan berkata ini persembahan akan membuat purim bagimu. Pembalikan gak ada. Kami berdua bertobat karena seringkali tawar-menawar dengan Tuhan. Bilang lantai 4. Itu di penganggilan iblis. Kami bertobat. Istri dapat. Saya juga dapat. Tapi hal yang kedua. Tuhan berkata. Persembahkan sekian. Dari semuanya. Istri dapat sesuatu. Saya dapat. Dan kemudian kami bawa. Saudara. Apa yang istri saya menurut saya? Istri saya saudara orangnya sangat rapi. Saya gak pernah lihat dia bisa lari. Tapi hari itu kami duduk di baris ketiga kurang lebih dari depan. Di Semarang itu kursi bukan seperti ini. Dilipatkan saudara. Jadi patent. Tapi hari itu saya baru lihat istri saya manjat. Saudara. Dan dia manjat. Terpaksa saya ikut manjat. Masa saya kawah. Kami berlari bersama-sama. Taruh persembahan di depan. Saudara percaya atau tidak? Kami gak punya uang. Tapi hari itu terobosan besar terjadi. Bahkan saya belum pulang di hotel. Ijinnya sudah ditandatangani oleh wali kota. Sejak hari itu saya tidak menunda. Mulai besok saya berkata. Yuk kerja berapa aja tukang. Berapa aja uang yang ada. Tapi sampai hari ini saya menikmati purim. Saudara. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saudara. Waktu saya datang. Saya merasakan ada banyak orang mengalami stagnan dalam keuangan. Kalau jujur. Hari-hari ini Iban sedang berkata buat saya. Pak. Kita tolong buka sebanyak-banyaknya. Resto. Dan begitu kita ngomong saudara. Orang yang datang bawa. Biasanya kita harus beli sekian miliar. Kita harus sewa sekian miliar. Perlu uang dulu. Hari ini yang tidak pernah saya lihat. Bahkan orang saya tidak perlu keluar uang. Dia punya tempat ruko. Enam petang. Dua ribu meter tanah parkirnya. Diberikan. Untuk itu. Dan dia berkata bahagia hasil berapa persen. Terserah. Saya berkata lima persen. Mau enggak? Oke. Dia sain. Yang biasanya sepuluh persen saudara minimal. Kok enggak ada yang tepuk tangan? Ini bukan tentang hebat kami. Tapi ketika saya duduk. Saya mau bilang gini. Kalau saudara ingin mengalami terobosan keuangan. Saudara harus belajar. Untuk mempersembahkan. Dengan cara Tuhan. Detail. Jadi lakukan detail demi detail. Lihat. Toa. Tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tapi maukah engkau berkata seperti. Tuhan. Aku mau berikan hidupmu. Untukmu. Aku mau berikan harta ini. Untukmu. Aku kerja. Untukmu. Ester. Dia lihat ada kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dia persembahkan hidupnya. Bagi Tuhan. Kalau saudara ingin dipercaya keuangan. Dan kau melihat pekerjaan Tuhan butuh uang. Jangan tutup telinga. Kalau kau ingin dipercaya. Larilah. Jadilah orang yang pertama berkata. Aku mau Tuhan. Amen. Saya berdoa. Di purim ini. Akan mengubah hidupmu. Kau totally. Menjadi orang yang punya respon. Setiap kali. Tuhan menjerit. Setiap kali ada panggilan keuangan. Setiap kali. Tuhan membutuhkan lewat pekerjaannya. Engkau tidak akan menahan dirimu. Engkau tidak hitung-hitungan. Sebab apa? Engkau sudah berikan hidupmu. Dan terlebih Tuhan yang sudah memberikan. Semuanya bagi saudara. Parisa jemuk kita bangkit berdiri. Saya rindu. Saya berdoa. Saudara ketika mempersembahkan. Saya berdoa. Tuhan berdoa. Saya punya terobosan. Saya berdoa. Engkau juga mengalami terobosan. Bahkan lebih. Tapi please. Bolehkah. Engkau tanya Tuhan. Atas setiap persembahan. Saya berdoa. Sejak hari ini. Engkau akan mengalami purit. Saudara. Hanya butuh satu tahun. Hotel itu selesai. Dari tidak punya apa-apa. Saya melihat Tuhan sampai hari ini. Segala kemuliaan buat Tuhan. Tuhan. Buat pembalikan keadaan itu. Sepenuhnya. Bagi siap kita. Saya berdoa. Saudara. Persembahkan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan kau berkata Tuhan. Ini yang kau mau. Aku mau lakukan. Saya tidak ada pesan dari Pak Hadi. Tentang sesuatu apapun. Tidak ada. Tapi saya tahu. Saya merasakan. Saya tahu. Bahwa Tuhan sedang membutuhkan sesuatu. Di tempat ini. Saya tahu. Sebenarnya Tuhan bicara. Tapi apa yang kau persembahkan. Mari percaya. Ini purim bagimu. Pembalikan keadaan terjadi. Sebelum kita mengakhiri. Ada satu ayat yang saya mau. Sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap ini bisa menjadi berkat. Dalam keluaran 14 ayat 25. Ia itu Tuhan. Membuat roda kereta. Orang Mesir. Berjalan miring. Dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata. Lihat saudara ya. Orang Mesir berkata. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhan lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sebenarnya ini peristiwa pertama. Tuhan itu membuktikan. Kalau Tuhan itu mencintai bangsa atau seseorang. Itu cintanya kekal dan abadi. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara. Percayalah. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan. Dan sudah nanti baca. Peristiwa. Banyak peristiwa. Pada waktu Joshua dan sebagainya. Musuh-musuh saya mengomong. Sudahlah jangan berperang. Karena musuhnya bukan Israel. Yang kita perangi. Yang mereka perang. Itu alahnya Israel. Ada yang sebut gunung batunya. Banyak ungkapan saudara. Dan itu saudara jangan pikir. Terjadi jam ribuan tahun yang lalu. Yang terakhir. 1973. Yaitu perang Yom Kippur. Saudara itu peristiwa yang. Bukan perjanjian lama. Tapi 1973. Hampir semua kita mungkin. Sudah lahir. Sudah saya diceritain dengan orang. Pelaku. Pelaku yang mengalami. Sikon pada waktu itu. Jadi. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Itu 6 Oktober. Bisa lihat di kalender. 6 Oktober. 1973. Itu adalah hari sabat. Hari Yom Kippur. Dimana seluruh orang Israel. Israel di sinagog mereka sedang berdoa. Beribadah kepada alahnya. Mereka sedang beribadah dengan sepenuh hati. Di tengah ibadah saudara. Musuh sudah tahu. Ini orang Israel Yom Kippur. Mereka semua di tempat ibadah. Mereka sudah lihat. Seluruh musuh. Pesawat. Dengan segala kekuatannya. Ada di tengah-tengah. Di atas Israel. Saya tanya kepada salah satu pelaku. Gimana perasaan Bapak waktu itu. Waduh gak karuat. Kami mau keluar. Kami mau pegang senjata. Wah ketakutan daripada mati di sinagog. Saudara itu pikiran manusia. Yang membuat saya diberkati saudara. Pemimpin imam atau rabinya. Mereka berkata. Selesaikan ibadah. Selesaikan ibadah. Memang dipercepat saudara. Dipercepat. Karena mereka pakai liturginya teratur. Dipercepat. Begitu selesai. Mereka selesaikan. Keluar dari sinagog. Baru mereka pegang senjata. Tuhan lah yang perang. Tadi bilang kalau kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Yang percaya tangan. Kalau kita turun tangan. Tuhan bisa angkat tangan. Saudara dimana. Orang mengutamakan Tuhan. Hatinya ke Tuhan dulu. Bukti dan nyata. Kalau Bapak Ibu pelajari ya. Saya senang tuh. Jumlah tentara Israel. Jumlah pesawatnya. Jumlah tanknya. Itu gak imbang dengan musuh. Terlalu sedikit. Israel. Tapi karena. Peristiwa ini terulang terus. Yang perang bukan Israel. Yang perang siapa Bapak Ibu? Tuhan. Saudara. Yang saya mau sampaikan adalah. Kemarin pada waktu kami Israel. Perhatikan tidak. Peristiwa. Tanggal 7 Oktober. Itu hari apa? Hari Sabtu. dan tepat 50 tahun dari tahun 73. Musuh Israel itu memperhatikan. Mapping orang-orang Israel. Mereka bilang percuma. Jangan perang lawan Israel. Jangan perang lawan Israel. Pada waktu mereka dekat dengan Tuhan. Kita akan perang melawan mereka. Pada waktu mereka jauh dari Tuhan. Ternyata saudara. 7 Oktober Sabat. Mereka juga disinagok. Walaupun sudah tidak banyak. Seperti sebelum-sebelumnya. Kalau yang kemarin. Pemandangan aneh. Kita naik bus. Berhenti dimana. Lihat anak muda semua. Baca kitab. Kita berhenti dimana. Orang-orang tua baca kitab. Semua saudara. Saya bilang. Kenapa terjadi seperti ini? Sejak 7 Oktober. Tadi kotbah. Dikatakan. Jangan nunggu kita. Mengalami yang tidak baik. Saudara apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu. Mereka juga disinagok. Tidak banyak saudara. Tidak seperti biasa disinagok. Nah yang paling mengejutkan. Panitia dari konser. Dimana orang Israel paling banyak meninggal. Adalah orang-orang ortodoks. Mereka dengan pakaian biasa. Mereka beribadah. Tapi hatinya sudah tidak ketuhan. Nah ini saudara. Bicara hati. Mereka ingin cepat selesai. Kapan ibadah selesai? Kapan ibadah selesai? Karena uang. Karena konser. Saya kaget ceritanya. Itu sebabnya saya mau ingatkan Bapak Ibu. Utamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang setuju katakan. Saudara dari pengalaman dengar itu saya itu terkejut. Begitu mereka ibadah. Mereka ingin segera selesai. Bukan karena perang. Tapi ingin konser. Begitu mereka keluar. Habislah mereka saudara. Dan saya berdoa. Cari dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Saya banyak belajar dari Kong Yusak. Segala sesuatu sudah berkata. Cek hati. Utamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan melupakan dan meninggalkan kita. Nah yang menarik saudara. Saya tanya kemarin kepada local guide. Dia ngomong karena kita sudah sering bareng kita. Bukan Elohim meninggalkan Israel. 7 Oktober karena Israel meninggalkan Elohim. Bisa ngerti Bapak Ibu? Bukan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Immanuel yang terus menyertai kita. Pada waktu kita meninggalkan. Itu yang paling bahaya. Saya berdoa. Supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Tuhan kami tahu. Besok kami bersyukur. Karena ada pemberkatan buat anak kami Vincent dan Tipe. Dan besok malam ada resepsi. Engkau yang sudah atur hari ini. Kami mau beribadah dulu kepadamu Tuhan. Kami mau bersama-sama mengucap syukur. Kami bersama-sama menyembah Tuhan. Pekerjaan setan adalah pencuri pembunuh pembinasan. Pada waktu setan mencobai Tuhan Yesus. Alkitab berkata dia undur dan mencari waktu yang baik. Sudara. Sudara. Jangan kita di mapping oleh musuh. Biar kita yang mapping. Jangan kita dibukul oleh musuh. Kita yang bukul musuh. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Kita tidak. Jangan tertipu. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Yang mencoba menghancurkan. Yang mencoba mencuri damai. Mencuri iman. Membunuh pengharapan. Dan membinasakan kasih. Malam ini Tuhan kembalikan hati kami kepadamu. Kembalikan hati kami kepadamu. Buat kami punya saat teduh yang baik. Saat teduh yang baik. Ibadah denganmu yang sungguh-sungguh. Sikap berkat purim kami alami. Berkat purim melipat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya engkau sudah bawa masuk kami golden era. Engkau sudah bawa kami ke golden era. Ke masa keemasan. Masa kejayaan. Yang dari dulu kami bicarakan. Engkau sedang bawa kami masuk. Buka hatimu saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat golden era. Golden era masuk dalam hidupmu. Dan kita masuk ke masa golden eranya Tuhan. Masa purim yang ajaib. Roh jiwa keluarga tubuh ekonomi kita. Diberkati dengan berkat golden era. Dengan melimpah. Dengan ajaib. Hanya karena anugerah dan kasih karunianya. Kami percaya dan kami terima. Yang sebakat katakan. Amin.